Punya satu misi dan fungsi yang sama Menekatkan kebenaran di tanah NKRI ini Saya melihat banyak warna-warna disini Putih, hitam, merah Inilah simbol-simbol Aneka warna ini Simbol Bhinneka Tunggal Ika Dan kalian duduk dengan tekun dari awal Mau dikatakan dukun gak man? Dukun adalah suatu profesi yang luar biasa Pada zaman era-era budaya yang belum maju seperti ini Dukun adalah penolong Ketika melakukan untuk pertolongan Dukun yang membuat Pertolongan pada zaman era-era leluhur kita Masuklah doktrin-doktrin asing Yang mengatakan dukun sirik Dukun ini yang harus diwaspadai Dukun adalah bubuk dengan tekun dan rukun Dan anehnya lagi nih Budaya kita sendiri Anak-anak kecil kita itu sudah asing Dengan namanya kulonwon Mendayo ya Kita mendayo ke orang lain Mencengkap pada Jawa Gak aneh kulonwon Melayu kok ngaku jawone Awai dengi orang Jawa Tadi milali jawone Sakminyake kepingin teraku Mendayu Menderu dia pada Jawa Kau aneh kulonwon Sorry Sorry Terus ilang Bahasa asing yang sudah masuk ke sana kita boleh beragama Islam tapi budaya Jawa harus kita hangat tinggi-tinggi kita boleh beragama tapi kita lahir di Jawa junjung tinggi jelajah budaya Sabdo Tawang sudah mana dijanji ketika Gunung Mahamarum Letus akan muncul pergerakan yaitu ajaran budi pekerti lalu siapa yang akan mengajari kalau bukan kita-kita bahar dokun-dokun kita singkirkan kelompok-kelompok radikalisme yang mencoba meronggung negeri ini dengan kekering-kekeringnya yang mengawal hari ini banggalah ketika kalian menjadi bukun karena makna dari bukun adalah sang penolong wajib bagi kita untuk berhati-hati dan wajib juga bagi kita untuk mengingatkan saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus dalam dosa terbesar ini ini bukan sembarang dosa ini dosa membatalkan keislaman makanya maaf sekalian sungguh aneh kalau kita semangat atau kita punya perhatian terhadap orang yang melakukan dosa misalkan korupsi atau zina atau hamar atau riba itu semua dosa-dosa besar tapi kalau itu lebih kita perhatikan lebih semangat kita melarangnya daripada para tukang sihir dan para dokun kita termasuk orang yang ditipu oleh setan kita teriak-teriak jangan korupsi kita marah dengan orang yang makan riba tapi kita seakan tidak marah dengan marahnya praktek sihir dan perdukunan yang semakin merebak bahkan mereka tidak malu membuat perkumpulan dukun dan katanya akan membuat satu objek wisata perdukunan na'udzubillah wajib bagi kita terutama para ulama para ustad para da'i untuk mengiatkan masyarakat begitu pula menasihatkan pemerintah kita untuk melarang praktek perdukunan dan sihir ini jamaah sekalian dan bukan hanya para dukun itu yang batal Islam mereka orang yang mempercayai mereka atau menggunakan jasa mereka juga sama hukumnya sebagaimana Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. jadi orang yang mempercayai para dukun juga kata Nabi s.a.w. dia telah kafir cuma datang nanya-nanya tapi tidak percaya kata Nabi s.a.w. siapa mendatangi tukang ramal tukang sihir atau para dukun lalu bertanya sesuatu tapi dia tidak percaya maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam dan jamaah sekalian ini juga berlaku dengan siaran-siaran mereka di Youtube di medsos di televisi siapa yang menontonnya dan percaya maka berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. siapa yang menontonnya tapi tidak percaya tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam jadi ini tidak main-main dosa yang sangat besar yang sangat berbahaya hendaklah kita berhati-hati dan kita jaga saudara-saudara kita jangan sampai terjerumus di dalamnya